Al-Fatihah Tanda takutnya seorang mu'min kepada Allah Ta'ala Itu tampak pada tujuh hal Yang pertama adalah lisannya orang mu'min Maka orang mu'min mampu mencegah lisannya Dari berbohong Dan pembicaraan yang berlebihan Dan orang mu'min mampu menjadikan lisannya disibukkan Dengan ingat kepada Allah Ta'ala Yang kedua adalah hatinya orang mu'min Maka orang mu'min mampu mengeluarkan dari hatinya Al-Adawata Sifat permusuhan Wal-Buhdana Pendustaan Wahasadal ikhwani Dan hasud terhadap saudara-saudaranya Liannal hasada Karena sesungguhnya hasud Yamkul hasanati Bisa menghapus Amal-amal kebaikan Kama bola Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Al-hasadu yakkulul hasanat Hasud Bisa memakan Bahala amal-amal kebaikan Kama takkulun narul hadoba Sebagaimana api Memakan kayu bakar Wa'alam dan ketahuilah Annal hasada Sesungguhnya hasud Minnal amrodil azimati Adalah termasuk bagian dari penyakit yang kronis Fil-ulubi di dalam hati Walatudawa amrodul ulubi Dan penyakit-penyakit hati Tidaklah bisa diobati Illa bil-ilmi Kecuali dengan ilmu pengetahuan Wal-amali dan amal perkuatan Yang ketiga adalah Penglihatannya orang mu'min Maka orang mu'min Tidak melihat kepada perkara yang haram Minnal aqli Baik berupa makanan Wasyurbi minuman Wal-kiswati Ataupun pakaian Dan yang lainnya Dan orang mu'min Tidak melihat kepada dunia Bir-rohbati Dengan penuh kecintaan Bal-yakununa dhuruhu Akan tetapi Penglihatannya adalah Ala wajhil i'tibar Atas dasar Mengambil i'tibar Walayang dhuruhu Dan orang mu'min Tidak melihat Terhadap sesuatu yang tidak halal baginya Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Barang siapa yang memenuhi Kedua matanya Minnal harami Dari perkara yang haram Mala Allahu ta'ala Maka Allah memenuhi Yawmal qiyamati Aynaihi minal nar Kedua matanya Pada waktu hari kiamat Dari api neraka Kaya Kaya